Bagi saya yang terpenting adalah tanamannya agar tetap hidup Selama musim penghujan ini Bagaimana caranya agar bisa survive Halo assalamualaikum wr. wb Salam hobi kultur Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu Kali ini saya akan update perkembangan tanaman cabai di kala musim penghujan dan setelah pengaplikasian pupuk kalsium Ini sangat membuktikan sekali bahwa betapa pentingnya untuk melakukan pemberian pupuk kalsium Kali ini saya bisa melakukan update karena satu minggu terakhir ini hujan sangat intens sekali mendera di kawasan saya ini Hampir tidak ada jeda jadi saya tidak bisa melakukan perawatan baik itu berupa pemupukan ataupun penyemprotan Namun disini saya masih bersyukur sekali karena masih tetap tegar Walaupun di musim yang sangat ekstrim Betapa pentingnya pemberian pupuk berbasis kalsium ataupun kaliumnya Untuk pemupukan sendiri saya belum melakukan pemupukan karena hujan masih sangat intens sekali Nah jadi seperti ini ya bentuknya kopuk kalsium yang saya gunakan Ini saya lagi melakukan pemanenan Dan masih baru tiga waris Sudah mau penuh ini embernya Dan hari juga sudah mulai trik Seperti inilah sahabat-sahabat semuanya Tidak ada yang mati Patut kita syukuri karena sebelumnya saya melakukan pemberian pupuk kalsium baik berupa dolomit Untuk bagian perakaran dan kalsium powder untuk penyemprotan Dan disertai dengan fungisida Campuran fungisida Namun disini saya masih banyak terkendala ya Dengan adanya buah-buah yang banyak yang rontok Dikarenakan serangan lalat buah yang sangat melimpah sekali disini sahabat semuanya Dan saat saya berjalan saja Mereka banyak sekali yang berterbangan Dan seperti inilah Untuk perawatan sendiri Jadi biasanya saya melakukan penyemprotan di dua hari sekali Pada tanaman cabai ini ya Namun masih tetap saja Serangan lalat buah ini sangat dasyat Memang seperti itu Dan biasanya setelah serangan lalat buah ini Akan datang lagi hama yang namanya hama patek Yaitu berupa jamur Yang menempel pada buah Sehingga mengakibatkan buah itu banyak yang busuk Jadi disini saya akan mencoba menjelaskan betapa pentingnya pemberian pupuk kalsium Baik itu berupa dolomit ataupun kalsium powder saat penyemprotan Berbasis kalsium ataupun bisa juga kalian menggunakan POC berbasis kalsium dan kaliumnya Bisa dibuat dari nanas ataupun bonggol pisang Juga bisa ataupun mungkin air kelapa Juga bisa banyak sekali alternatif-alternatifnya Bagi saya yang terpenting adalah tanamannya agar tetap hidup Selama musim penghujan ini Bagaimana caranya agar bisa survive Harga cabai sekarang disini sudah mencapai angka Rp40.000 per kilo Saya tidak akan ambil pusing ya Baik cabainya yang terkena lalat buah Tetap akan saya panen Namun nanti akan saya sortir Dan yang akhir pun masih ada nilai ekonomisnya ya Kalau di tempat saya ini Dan ini yang terkena sama virus gemini atau virus kuning Namun masih tetap lumayan produktif Bagi saya yang penting tidak mati atau terserang pusarium Itu akan berakibat sangat fatal sekali Karena kita tidak bisa menikmati hasil untuk yang selanjutnya Kalau untuk semisal alat buah ini Kita masih ada toleran untuk bisa menikmati hasil yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kondisi lahan 3 yang pernah kita expose sebelumnya Masih ingat tentunya dong dengan lahan yang ini Yang lahannya dibagi dua Antara pemumpukan pabrik sintetis Dengan pupuk organik Dan yang di depan saya ini adalah Yang menggunakan pupuk organik Mari kita lihat ke dalam Ya saya sudah berada di dalam Lahan 3 yang menggunakan pupuk organik murni Yaitu berupa pemberian pupuk kohe ayam Sebagian ada beberapa Satu atau dua sekitar mungkin Kalau menurut saya hanya 3% Yang terkena Seperti ini ya Layu usarium Disini makanya saya tekankan Betapa pentingnya pemberian pupuk Berupa kalsium Ataupun kalium ya Ya untuk menjaga hal-hal yang demikian Wah ternyata banyak sekali Sahabat semua yang terkena layu Dengan adanya lahan 3 ini Kalian bisa membandingkan Dengan lahan saya yang ada di lahan 1 Ataupun lahan 2 Seperti ini ya Layu usarium Sangat susah sekali untuk pengendaliannya Karena yang terserang itu adalah perakaran Jika tanaman sudah terkena usarium Maka dia akan langsung mati Dan produktivitasnya akan berhenti Berbeda halnya dengan Hama-hama lain ya Semisalkan virus gemini Ataupun Mungkin antraknosa Ataupun lalat buah ya Masih bisa kita Menikmati hasilnya Kalau kalsium ini Langsung mati dan Kita tidak akan bisa lagi Menerima Manfaatnya di kemudian hari Jadi seperti inilah Sahabat-sahabatku Pentingnya Untuk melakukan Penyemprotan Ataupun dasaran Menggunakan dolomit Untuk penyemprotan sendiri Jangan menggunakan dolomit ya Maaf itu Menggunakan kalsium powder Untuknya Lain lagi ceritanya Dan Kita lihat di Lahan yang sebagian lagi Yang menggunakan Kupuk sintetis Bisa dilihat dan bisa disimpulkan ya Memang untuk Kontruksi Kontur tanaman sendiri Lebih bagus Untuk pupuk yang Konvensional Untuk yang Jenis sintetis Seperti NPK Dan yang sejenisnya ya Namun untuk Ketahanannya sendiri Pupuk organik itu Lebih bertahan Itulah sebabnya Kenapa saya memilih Menggunakan Semi Organik Yaitu Berupa dasaran Yang menggunakan Pupuk kandang Dan Memacu pertumbuhan Vegetatifnya Dengan menggunakan Pupuk NPK Dan ini yang punya Sahabat Lagi dilakukan Pemanenan Penanganan Yang masih bisa Diselamatkan Oke mungkin Demikianlah Update dari saya Mungkin bisa Jadi pertimbangan Buat kalian semua Yang ingin melakukan Lidaya Tanaman Sabe Baik sahabat Mungkin hari ini Cukup ini saja Yang aktivitas Yang saya lakukan Hari ini Dan saya akan Melakukan penyemprotan Mungkin besok ya Karena waktunya Sudah Sudah sangat lama Ya menurut saya Sudah sangat lama sekali Karena saya hanya Bisa disini Dua jam saja Dan hasilnya Seperti ini ya Enggak ada yang mati Pemberian pupuk kalsium Itu sangat Sangat membantu Berguna sekali Buat tanaman Sabe Bukan berarti kita Saat memberikan Pupuk berupa Dolomit Ataupun kalsium Itu bukan berarti Tidak ada Yang mati Sepenuhnya Tetap ada Yang mati Ini cuma hanya Satu Ataupun dua Ini saya akan Lihat contohnya Seperti ini Namun ini Enggak begitu parah Masih Mungkin masih bisa Diselamatkan Atau masih bisa Satu atau dua Yang terkena Layu itu Menurut saya Wajar ya Namun disini Kita Sebisa mungkin Mengoptimalkan Bagaimana Caranya Agar Tetap Tanaman kita Baik-baik saja Dan tetap Produktif Menghasilkan Tentunya Berguna Buat Diri kita Oke mungkin Sekian dulu Salam dari Hobi Kultur Tetap semangat Buat kalian yang baru gabung Mohon dukungannya Untuk subscribe Like Dan komen Serta nyalakan Tombol lonceng Yang ada di Sini Agar bisa Lebih berkembang Dan tahu Bagaimana Cara-cara Dalam melakukan Budidaya Tanaman cabai Dan saya sendiri Juga Masih Tergolong Sangat mudah Sekali Sangat baru Sekali Melakukan Tanaman cabai Melakukan Pembudidayahan Tanaman cabai Dan disini Saya mencoba Mempraktikannya Dan Men-share Seperti apa Dan bagaimana Semoga Bisa menjadi Referensi Dan ilmu Yang bermanfaat Buat kalian Semua Yang ingin Mencoba Dan melakukan Penanaman Budidaya Secara Benar Dan Memupukan Secara efisien Oke Salam Hobi Kultur Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertani Itu Hebat Terima kasih Terima kasih.